Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alis sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Aminirrabbilalamin Alhamdulillah Kali ini aku akan sharing pengalaman Solawat aku sendiri Keajaiban solawat yang aku alamin Sendiri Yang udah ditunggu-tunggu sama teman-teman ya Dapet motor gratis Hasil solawatannya Langsung aja aku ceritain ya teman-teman Jadi Sebenernya Ini motor dapetnya lumayan lama ya Sekitar 6 bulanan Dari awal aku kepengen motor Jadi Ini berawal Sebenernya kisah ini udah aku ceritain teman-teman Cuma bukan motor, waktu itu belum dapet motor Pada saat aku cerita Bisa beli mobil pake solawat Nah sekarang baru dapet motornya nih Jadi gini Waktu itu kan aku anakku mau sekolah teman-teman ya Kita cuma punya motor satu Dan itu pun bukan motor kita Motor kantor Nah kemudian Dan motornya tuh udah 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 jelek lah teman-teman ya Udah tahunnya udah tahun sekian Tahun berapa Gak tau Yang bahkan untuk nyalahin tuh motor aja Gak perlu pake kunci motor Jadi mau pake kunci lemari pun bisa Kunci apa aja bisa teman-teman Aku gak masalah sebenernya ya Motornya satu Cuma kan Itu motornya bukan yang Yang kalo metik kan kayak misalnya beat yang aku punya sekarang Yang aku pake sekarang Bukan aku punya sih Aku pake Itu Anak kan dua nih Satu bisa berdiri di depan Satu duduk di belakang Nah kalo motor itu Gak bisa untuk duduk di depan Jadi harus duduk di depan Duduk di belakang Sementara Kalo ngejemputnya Kan suamiku sendiri Jemput anak-anak Aku gak ikut Jadi Suamiku tuh harus pegang depan Pegang si adik Jadi Bawa motornya cuma tangan satu Terus kakaknya di belakang Suamiku juga harus jagain Pegangin kakaknya Jadi Memang bener-bener repot Nah pada saat anakku mulai masuk sekolah Kita mulai mikir kan Tadinya memang kita lagi rencana Mau beli mobil Tapi beli mobilnya yang second Karena kita gak mau riba Jadi mulai lah kita nabung-nabung lah Dikit-dikit temen-temen ya Dan udah niat banget Terus aku bilang sama suamiku Waktu itu 6 bulan yang lalu Coba shalawat deh Kita harus shalawat nih Kita shalawat 10 ribu sehari Shalawat Jibril Kamu 5 ribu Aku 5 ribu Kita 10 ribu sehari Suamiku aku setuju Tujuan kita untuk dapetin mobil Temen-temen Kemudian kita baca shalawat kan Shalallah Allah Allah Muhammad Shalallah Allah Allah Muhammad Setiap hari shalat Sambil aktivitas Bahkan suami aku tuh Kalau habis shalatnya itu Cuma sekitar 200-an aja Jadi Satu Sampai seharian itu Lima kali shalat Itu seribu shalawat Nah sisanya 4 ribu shalawat Suami aku Kejar Pakai Tasbih digital Dan beliau Suami aku itu Sampai ke 7 ribu Paling banyak 7 ribu shalawat Kalau aku Sempat sampai ke 10 ribu Cuma paling sering sih 7 ribuan 7 ribu 8 ribu 6 ribu Nah kemudian Setelah sebulan bersolawat Sebulanan ya Sebulanan bersolawat Terus kita Bener-bener butuh motor kan Temen-temen Akhirnya Bener-bener butuh kendaraan baru Butuh mobil Cuma karena mobil masih lama Masih jauh dalam jangkauan Gitu kan Yang harganya kan gak murah Akhirnya aku pikir Yaudah deh Waktu di jalan Aku bilang Yaudah deh Kita punya motor aja dulu Kita beli motor dulu aja Aku bilang gitu Motor apa ya Yang second-second aja lah Yang penting kita gak riba Aku sih maunya motorbit Karena motorbit itu kecil Jadi aku nyampe kakinya Terus juga gak ngeri gitu Bawa motornya gitu Suamiku waktu itu pengen yang besar Gitu kan Aku maunya yang kecil Yaudah deh Yang kecil aja Karena buat aku pake Dan Masya Allahnya Setelah niat kayak gitu Ternyata besoknya suami aku Dapet kabar dari pusat Kalau suami aku tuh Mau dibeliin motor baru Tetep motornya muter kantor ya temen-temen Tapi itu untuk dipake sama suami aku Fasilitas buat suami aku Dan Masya Allahnya banget Orang pusat tuh Nyuruhnya belinya motorbit Yang terbaru 2020 Waktu itu kan masih 2020 Masya Allah aku kaget banget ya Dan waktu itu aku pengen banget Ngeshare cerita aku itu Saat itu Cuma aku pikir Nanti deh tunggu motornya dulu Nanti kalau motornya udah dateng Baru aku cerita Tapi ternyata Seminggu Dua minggu Bahkan sampai satu bulan Kita tunggu motornya gak dateng Dateng temen-temen Seperti ya Kira-kira kita di PHP Inline gitu kan Gak dateng temen-temen Padahal kita udah ke dealer Udah pilih-pilih motor gitu Yaudah Kita kembali tetep Tapi kita tetep bersolawat ya Kita kembali bersolawat Salah Allah Allah Dan aku waktu itu juga Sambil Ngadain Riado Surat Wakiah Roman Almuk Sama Yassin Bertiga Sama temen-temen aku Kemudian Di hari ke-25 Aku bisa beli Mobil Waktu itu ya temen-temen Tanpa riba Sesuai keinginan kita Nah kemudian Aku baca Solawatnya itu tadi ya Solawat Jibril Solawat Alamuhammad Itu Minim banget 5.000 Maksimal 10.000 Itu aku baca temen-temen Kemudian Sampai akhirnya Waktu terus terlalu Kita udah punya mobil Udah gak mikirin motor lagi Temen-temen Karena udah ada kendaraan Udah Tapi motor gak kita pake Motor yang di kantor Dikembalikan Karena motor itu Aku juga gak bisa pake Motornya gitu kan Dan sampe akhirnya Suami aku kan Belak balik terus Jadi pagi tuh Kita ngantar anak-anak sekolah Bareng sama aku Karena anak-anak gak mau Kalau akunya gak ikut Akhirnya kita sama-sama pergi Nah abis ngantar anak Kadang ke pasar dulu Mampir Baru suami aku Antarin aku pulang Setelah itu Sekitar jam 9.00 Sama 10 Suami aku balik Jalan ke kantor Jam 9 Anak ke kantor Kemudian jam 12 Jemput anak-anak lagi Pulang lagi Nanti balik lagi Habis makan siang Balik lagi ke kantor Jadi Suami aku tuh Buat balik terus Kadang aku kasihan juga Apalagi kalau pas lagi Sibuk Kalau lagi gak sibuk sih Gak apa-apa gitu kan ya Sampai akhirnya aku ngomong Kayaknya kita mesti punya motor deh Biar aku nanti bisa ngantar jemput Aku bilang gitu kan Terus Iya juga ya Nantilah kita nabung dulu Bulan-bulan depan lah Kita cari yang second-second aja Suami aku bilang gitu kan Ya deh Aku bilang Dan Masya Allah nya Seminggu kemudian Motor yang dulu Yang udah kita pilih Yang kita udah seneng banget Sebulan bersawat Itu Akhirnya sama kantor Dibayar Motorbit Warna merah Tahun 2020 Itu dibayar Dan datang Masya Allah banget Hari Jumat kemarin Eh hari apa kemarin datangnya Lupa aku ya temen-temen ya Pokoknya udah Beberapa hari yang lalu lah Masya Allah banget Akhirnya Itu kita ada motor Dan Akhirnya Jadi suami aku Pagi Bisa ngantar Jadi siangnya Gak perlu jemput anak-anak Jadi aku yang jemput Kalau misalnya Gak hujan Ya naik motor Kalau misalnya Hujan Dan suamiku Gak Gak Kemana-mana Di kantor aja Gak keluar Ya Paling tukeran Nanti motor suami yang pake Nanti aku jemput anak-anaknya Pake mobil Pokoknya kita jadi sekarang Kayak gitu Tuker-tukeran aja Masya Allah banget temen-temen Gak nyangka Pokoknya Desyap banget temen-temen Ketika kita Ketika aku dan suami aku Udah lupa Sama motor itu Yang dulu kita juga Pengen motor Itu dateng Jadi Poinnya disini Yang mesti kita Ingat Kita petik Jadi Ketika kita minta Udah Gak usah dipikirin Gitu loh Mana nih Mana nih Motornya nih Gue gak dateng-dateng Mana nih Udah sholawat Udah sampe Spurim Jangan kayak gitu Allah itu memberi Ketika Emang udah waktunya Emang udah pantas Temen-temen Dan ketika itu Kita tuh Belum pantas Dapat motor Jadi sama Allah Ditunda dulu Gitu loh Dan Alhamdulillah Sekarang Udah pantas Dikasih lah Motornya Dan Itu bukan motor aku Bukan motor suami aku ya Itu motor Dari kantor Yang Fasilitas untuk suami aku Temen-temen Jadi Alhamdulillah banget Apa namanya Sama aja Jadi kita tuh Punya motor gratis Sihos olahkuatan Gak perlu beli Apalagi kredit Tinggal pake aja Gitu Temen-temen Maksudnya Alhamdulillah Dan Masya Allah Nya lagi ada kabar Kebira lagi Kemarin sih Baru dapet email Jadi Ada Masuk Fasilitas Lagi dari kantor Itu Mobil Triton Tahunnya sih Udah lama 2012 Nah itu nanti Mau dikirim juga Ketarakan Jadi nanti Kalau emang Beneran jadi Insya Allah Mobil yang sekarang Kita punya Itu mau kita jual Untuk Orang tua Gitu Jadi Kebetulan Orang tua kita tuh Mertua aku ya Temen-temen Kepengen Rumah kita Yang di Bekasi Itu Rumahnya yang di Bekasi tuh Di Apa Di Renov Dirapihin Dibangun Dan rumahnya juga kosong Jadi Kalau misalnya Bener Dapet Masya Allah Salah Bener Dapet dari Dapet lagi Nanti datang mobil Masya Allah Itu salah satu doa kita juga Bahwa Tahun ini Kita juga udah janji Sama orang tua Mau Renov rumah Di Bekasi Gitu temen-temen Masya Allah Doa ini ya Temen-temen ya Dan Selama ini Aku sama suami aku Gak pernah gini loh Salawat Khusus Gitu Untuk Mobil Eh waktu itu sih ya Khusus untuk mobil ya Waktu itu ya Cuman sekarang Kesan disininya Kita tuh udah gak yang Salawat khusus Untuk ini Untuk ini Enggak Tapi Kita salawat Lebih yang Udah salawat aja Salawat Yang penting kita gak mau ninggalin salawat Kemudian Aku tetap Berdoa Minta sama Allah Apa aja yang aku mau Gitu ya temen-temen ya Kepengen apa aja Minta sama Allah Bebas kok Minta selama Permintaan kita itu baik Bukan meminta yang buruk-buruk Kemudian Perbanyak salawat Supaya apa Supaya doa kita cepat terkabul Kenapa sih bisa cepat terkabul Karena dengan Satu salawat yang kita baca Itu Sepuluh dosa kita dihapus Apalagi Kalau kita bisa baca Seribu salawat setiap hari Sepuluh ribu salawat setiap hari Seribu salawat yang kita baca Menghapus Sepuluh ribu dosa kita Sepuluh ribu dosa Eh Sepuluh ribu salawat yang kita baca Itu menghapus Seratus ribu dosa kita Dosa kita tuh banyak banget Dan salah satu Penghalang doa kita dikabul Adalah Dosa Teman-teman Jadi dengan kita menghikis dosa-dosa kita Insyaallah Doa kita akan semakin Naik Dan cepat dikasih Cepat dikabulkan Sama Allah Dan Kita juga punya rencana Insyaallah Tahun ini Mau Supaya bisa umrohin orang tua Bantu aminin ya teman-teman ya Kita tuh punya doa Tahun ini tuh Selain bisa Nyenengin orang tua Yang mau renov rumah Kemudian kita juga berdoa Kepengen Tahun ini bisa umrohin orang tua Kemudian Kita juga berdoa Supaya Kepengen tahun ini tuh rumah kita Yang bisa marindal aku Teman-teman Karena udah cake banget Itu rumah KPR Riba Sisa 4 tahun lagi Dan rasanya tuh Kayaknya berat banget teman-teman Zaman dulu tuh aku gak tau Kalau KPR itu riba Aku bener-bener gak tau Jadi ya kita Gimana caranya Kita supaya bisa Cisil rumah gitu loh Dan Pada saat kita tau Ya bingung Udah di tengah-tengah gini Bahkan udah mau lunas Gitu kan Ini udah 4 tahun lagi Kemudian Kita berharap sih Bisa laku rumah itu Dan kemudian Aku juga berdoa Supaya Tahun ini Suami aku bisa Pindah kerjanya di Jakarta Dengan Pekerjaan yang terbaik Dari Allah Sehingga kita tuh bisa kumpul sama orang tua Bisa tinggal deket sama orang tua Bisa tinggal di Jakarta Bisa tinggal di Bekasi lagi Amin Bantu aminin ya temen-temennya Aku gak minta apa-apa Dari temen-temen Cuma minta bantu aminin aja Biar doa aku dikabulin Aku tuh udah Kangen banget Pengen balik lagi ke Kesana Ke Bekasi gitu Tinggal deket sama orang tua Karena kan kasihan Orang tua Pengen ngeliat cucunya Orang tua aku Mertua aku pengen Ngeliat cucunya Tapi Jauh banget Dan kita nih udah setahun Gak pulang-pulang Karena covid Kita sama-sama berdoa juga Supaya covid Cepat berlalu Amin Amin Nah itu tadi temen-temen Cerita aku Mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf Kalau dalam kalimat aku nih Ada yang salah Ada yang mungkin Ada unsur Apa ya Riaknya Mohon maaf Mohon maaf banget Ya temen-temen Mudah-mudahan Mudah-mudahan Jadi motivasi Buat temen-temen Yang kepengen punya rumah Yang kepengen punya kendaraan Punya mobil Punya motor Gak usah kredit Salawat aja yang banyak Minta terus sama Allah Tiap sujud doa Tapi kalau doanya Pake bahasa Indonesia Ngomongin dalam hati ya Dan aku selalu Ikutin Ceramahnya Ustadz Eh Ustadz Almarhum Sheikh Ali Jaber Beliau pernah bilang Setiap doa itu Salawat Jadi Allah Berikanlah Rezeki yang berkah Buat kami tahun ini Untuk bisa berangkatin Umrah orang tua Berikanlah pekerjaan terbaik Untuk suami hamba Supaya bisa pindah ke Jakarta Jadi setiap doa Jadi diawali dan diakhiri Dengan doa Eh dengan salawat Begitu aku Ikutin banget Sheikh Almarhum Sheikh Ali Jaber Oke teman-teman Terima kasih ya Udah nonton Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati